Kembali muncul sebaran informasi mengenai paracetamol P500 mengandung virus berbahaya Macupo. Isu virus Mahopo dalam paracetamol ini selalu muncul dari tahun ke tahun. Virus Macupo ini diketahui dapat menyebabkan demam hemoragik yang dapat mengakibatkan kematian. Benarkah isu tersebut? Ahli Farmasi UGM, Prof. Dr. Rernard, APT, Endang Lukita Ningsih, MSI, mengatakan dalam produk obat paracetamol 500 mg terdapat virus Macupo itu tidak benar. Hingga saat ini, belum ada kajian ilmiah yang membuktikan keberadaan virus Macupo dalam paracetamol. Ia menjelaskan, ada aturan ketat yang harus dipatuhi perusahaan farmasi terkait cara produksi obat, termasuk paracetamol. Paracetamol diproduksi dengan standar keamanan dan kebersihan yang cukup ketat. Produsen farmasi harus melakukan pengecekan kualitas terhadap obat yang diproduksinya. Kualitas kontrol sudah dimulai sejak bahan datang, baik secara kimiawi maupun cemaran biologis hingga pasca produksi. Produk paracetamol telah diperiksaan, uji keamanan dan mutu sebelum mati di pasar. Jika ada virus yang bertahan dalam hidup, dikatakan endang, hal tersebut dapat dipastikan karena adanya kontaminasi baik manusia maupun hewan yang terinfeksi virus Macupo. Namun begitu, peluang kontaminasi virus dalam proses produksi obat sangat kecil karena melalui proses kontrol kualitas yang berlapis oleh perusahaan farmasi. Oleh sebab itu, endang mengimbau masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan atau berlebihan mengonsumsi obat penurun panas ini.